6 tersangka yang rata-rata tenaga kerja Indonesia ditangkap tim gabungan kustom narkotik Bia Cukai, BNN Provinsi Jawa Timur, dan Pus Penerbal TNI AL. 4 tersangka merupakan penyelundup, sementara 2 lainnya adalah kurir penjemput sabu. Penyelundupan sabu menggunakan berbagai modus. Mulai dari disemunyikan di bawah koper dan sendal, dan kemudian seorang tersangka wanita bahkan menyemunyikan sabu di dalam alam vitalnya. Dari para tersangka, petugas menyita 3,2 kg sabu. Karena sebagian dari mereka, kebanyakan dari mereka adalah kurir, saya betul-betul berharap masyarakat lebih berhati, jangan sampai dimanfaatkan oleh para pengedar-pengedar narkotik tersebut. Jadi risikonya sangat berat.